Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Selamat hari ulang tahun TNI ke 73 Dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke 73 tahun 2018 Hingga tanggal 12 Oktober nantinya Warta Bengkulu akan tampil beda dari Warta Bengkulu biasanya Karena akan menampilkan para pejabat di lingkungan TNI di Provinsi Bengkulu sebagai pembawa berita spesial Edisi hari ini saya bersama Komandan Korem atau Danrem 041 Garuda Mas Bengkulu Bapak Kolonel Infantri Irnando Arnold B. Sinaga sebelumnya selesai Pak Pak Irnando apa kabar? Terima kasih sudah menyatakan hadir ya Berpartner kita nanti dalam menyampaikan informasi-informasi hangat aktual kepada para pemirsa Dan pemirsa sejumlah informasi aktual akan kami sampaikan dalam Warta Bengkulu hari ini Jumat 5 Oktober 2018 Bersama saya Indah Teresya dan Irnando Arnold B. Sinaga Inilah ciptaan Warta Utama Sering Pemirsa Kepolisian daerah Bengkulu masih menunggu perintah dari Mabes Polri apakah dibutuhkan personil dari Polri Kapolda Bengkulu atau tidak untuk membantu proses evakuasi pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah Kapolda Bengkulu Kapolda Bengkulu menambahkan meski belum ada permintaan dari Mabes Polri untuk mengirim personilnya pihaknya juga telah menyalurkan bantuan dana ke Sulawesi Tengah seperti bencana di Lombok beberapa waktu lalu yang dikumpulkan di setiap polres jajaran di Bengkulu Cisarman Teferi Bengkulu melaporkan Pak Irnando itu tadi ketika aparat kepolisian untuk menjadi salah satu relawan begitu di saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah Kalau dari Korep 0 Pasat Tegaman sendiri ada kemudian personil yang ingin dikirim? Tidak ada Mbak Karena kita kan ini satuanku ya Jadi yang dikirim ke sana adalah Balak Hanpus Itu langsung dari Kosrat atau Kopassus Baik Kita punya informasi apa selanjutnya Pak Irnando silahkan Jaksa Penuntut Umum KPK menjelaskan Jika putusan Juari melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Akan menjadi rujukan Jaksa Penuntut Umum KPK Atas terdakwa Bupati Nonaktif Dirwan Mahmud Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Muhammad Asri menjelaskan Putusan 3 tahun 6 bulan penjara atas terdakwa Juari alias Juka Yang difonis Majelis Hakim Beberapa waktu lalu Yang melebihi tuntutan JPU KPK Menjadi rujukan JPU KPK untuk terdakwa lainnya Seperti terdakwa Bupati Nonaktif Dirwan Mahmud Beserta 2 orang lainnya JPU KPK menerangkan Meski fonis menjadi kewenangan Majelis Hakim Namun pihaknya tetap dengan pendirian JPU Sesuai pasal yang dilanggar oleh terdakwa Bisa menjadi rujukan Tapi kan tentunya Harus kita lihat waktu-waktu persidangan Disinggung apakah tuntutan terdakwa Dirwan Mahmud Akan lebih berat dari Juari JPU KPK belum bisa memastikan Karena masih mengumpulkan sejumlah keterangan Saksi di persidangan nanti Apakah membantu terdakwa atau sebaliknya Jus Arman, TV Rp. Bengkulu melaporkan Kita ke informasi selanjutnya Saudara, Kepolisian Resort Rejang Lebong Berhasil meringkus pengedar sabu Dan seorang gembong curanmor Lintas provinsi yang juga pengedar Narkoba jenis sabu Tersangka pengedar sabu yang juga pemakai adalah Ibu rumah tangga inisial DW Warga Kelurahan Talang Rimbo Baru Curup Bersama tersangka polisi berhasil mengamankan Barang bukti 5 paket kecil sabu Dan sabu sisa pakai 2 unit handphone 1 bong alat hisap Dan 5 koregas Di tempat terpisah Polisi juga berhasil mengamankan Tersangka gembong curanmor Lintas provinsi dan pengedar sabu Adalah DY Warga Kampung 8 Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Dari tangan tersangka Polisi berhasil menyita 5 paket sedang sabu 1 kantong besar plastik bening 1 timbangan digital 2 set alat hisap sabu Khusus tersangka DY merupakan spesialis curanmor Antar daerah Direjang Lebong Sedikitnya di 12 DKP Di antaranya Kepahyang Kota Bungkulu dan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Luyok merupakan Diping Lintas provinsi Antara kaupatin juga Untuk di TKP Rejang Lebong sendiri Yang berdasarkan hasil pengembangan kita Ada 12 DKP Berbagai macam motor Untuk modusnya Banyak Seperti mengambil makosong Kemudian menurut-urut-urut-urut Di polisi Kemudian sebagian juga Ada melakukan curas Itu perkara-perkara Yang masih ketahuan Yang ada laporan Tersangka DY terpaksa diberikan Tembakan di bagian kakinya Karena sarakan ditangkap Melawan petugas Dengan senjata tajam Dua tersangka Dan barang bukti Masih diamankan Di Mapolres Rejang Lebong Untuk menjalani penyidikan Hasan Basri Kontributor Rejang Lebong Melaporkan Ya Pak Hernando Kita perhatikan juga ya Semakin banyak perempuan Ibu rumah tangga Juga menjadi pengedar narkoba Begitu ya Dan ini menjadi Tidak hanya menjadi Pekerjaan rumah Bagi pemerintah Tapi juga Part kepolisian Dan juga mungkin juga Tani sebagai Salah satu yang membantu Begitu ya Iya betul Kalau ibu-ibu itu Terlibat Kasian Anak-anaknya Kita punya informasi apa Selanjutnya Pak Hernando Iya ibu Berdasarkan Pantauan Satuan Polisi Pamung Praja Bengkulu Utara Jumlah pelajar Yang membolos saat Jam wajib belajar Di kawasan kota Argo Makmur Pada tahun 2018 Mulai turun Kegiatan penertiban Terhadap pelajar Yang berkeliaran Pada jam belajar Oleh Satpol PP Bengkulu Utara Telah membuahkan hasil Pasalnya Selama tahun 2018 Jumlah pelajar Yang terjaring razia Sudah mulai turun Dari tahun-tahun sebelumnya Hal tersebut Terbukti Dari hasil penyisiran Satpol PP Yang melakukan patroli Dalam minggu ini Satpol PP Hanya menemukan Lima pelajar Yang membolos Kelima pelajar tersebut Merupakan pelajar SMP Dan pelajar SMA Para pelajar tersebut Terjaring razia Di lokasi rental Game Playstation Dan di belakang sekolah Kalau tentang jumlah Ini variasi Ada yang memang banyak Tapi yang sekarang Memang Gimana dibandingkan Dengan sebelumnya Kalau dibandingkan Dengan sebelumnya Dikit Ya Termasar sedikit Artinya Kita sudah ada tren Penurunan Sudah mulai berkurang Ya Made menambahkan Untuk memberikan efek jerah Pihak Satpol PP Akan memberikan Surat pernyataan Yang harus diketahui Oleh orang tua Dan pihak sekolah Pada umumnya Para pelajar Di kota Arga Makmur Yang membolos Sering ditemukan Di lokasi rental Game Playstation Dan warnet Barang bukti Yang ditemukan pun Biasanya hanya rokok Dan tidak pernah ditemukan Pelajar yang membawa Narkotika Ataupun ngelem Dari Kabupaten Bengkul Utara Melaporkan Saudara Usaha jeda berikut Kami akan sampaikan Informasi terkait Hari ulang tahun Ke 73 TNI Dan akan kami lanjutkan Dengan dialog bersama Danrem 041 Gamas Bapak Kolonel Infantri Irnando Arnold Besinaga Tetap bersama kami Di luar Tampungkulu Kembali bersama kami Dalam Warta Bengkulu Saudara upacara Memperingati Hut ke 73 TNI Tingkat Provinsi Bengkulu Pengelima TNI Dalam amanah tertulisnya Yang dipacakan Danrem 041 Gamas Bengkulu Kolonel Infantri Irnando Arnold Besinaga Mengatakan Sesuai dengan tema Hari ulang tahun Ke 73 TNI Yakni Profesionalisme TNI Untuk Rakyat Mengandung makna Bahwa TNI Yang senantiasa Ditingkatkan Profesionalismenya Melalui berbagai pendidikan Latihan Persenjataan Alutsista Serta Dipenuhi Kesehatraannya Oleh negara Adalah semata-mata Untuk seluruh Rakyat Indonesia Implementasi Dan sesuai dengan Petunjuk dari Bapak Panglima TNI Ya kita Sangat utama Kita itu Yaitu Untuk membantu Masyarakat Kemanunggalan TNI Dengan masyarakat Karena manunggal itu Sangat penting Terus kemudian Yang pesan kedua Mengenai masalah Netralitas Netralitas itu Adalah harga mati Jadi Memang Sesuai dengan tema Yang ada Netralitas itu Adalah merupakan Suatu alat Pemersatu bangsa Selain menghadapi Kompleksitas Tantangan Kedepan TNI Juga menghadapi Kejolak alam Yang terjadi Akhir-akhir ini TNI Sebagai satuan Yang siaga Di masa damai Harus membantu Pemerintah Menanggulangi Bencana Yang terjadi Di berbagai daerah Palu tidak ada Anggota KOREM Karena itu Lebih banyak adalah Untuk Balakhan Pus Kekuatan Pusat itu Terutama Kosat Kosat dan Kopasus Itu yang banyak Ditugaskan ke Daerah penugasan sana Kalau kita ini Adalah Komando Kewilayaan Kita Diutamakan Untuk membantu Masyarakat Yang ada di Sewilaya Provinsi Bengkulu ini Dalam amanatnya Panglima TNI Menyampaikan Lima poin Penekanan Kepada seluruh Prajurit TNI Untuk dipedomani Dan dilaksanakan Di antaranya Perkoko Iman dan takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Mempertahankan Dan meningkatkan Soliditas Serta Kemanunggalan TNI Dengan rakyat Tingkatkan Kuas padan Dan profesionalisme Serta Mantapkan Netralitas Jelang Pemilu 2019 Edward Ardianri Dan Karina Audia Teperi Bengkulu Melaporkan Ya Keinformasi selanjutnya Pak Hernando Setelah upacara HUT Ke 73 TNI Dilanjutkan Dengan Atraksi Beladiri Yomodo Yang diiringi Tabuhan Alat musik Doll Dan Atraksi Lainnya Beladiri Yang berasal dari Korea Kemudian diadopsi menjadi olahraga resmi militer Di jajaran TNI Angkatan Darat Karena mencakup berbagai jurus gerakan teknik Dari berbagai macam Beladiri Sejalan dengan pasal pamiliter Yang menjunjung sportivitas dan patriotisme Beladiri Tahun kosong ini Telah menjadi seni Beladiri wajib di TNI Angkatan Darat Sejak tahun 2008 Selain harus mempunyai kemampuan bertempur Dengan menggunakan senjata taktis Prajurit TNI Angkatan Darat Juga diwajibkan Untuk menguasai Yomodo Yomodo sendiri memiliki tujuan positif Melatih keberanian serta patriotisme Kepada para pejurit sebagai garda terdepan Pengamanan terhadap NKRI Spesifiknya adalah olahraga gabungan Dari Beladiri Perkelahian jarak dekat Selain atraksi Yomodo Untuk memberiakan hari ulang tahun ke-73 TNI Juga digelar drama perjuangan Panglima Ratus Samban Dalam melawan penyajah kolonial Belanda Yang dibawakan oleh siswa SMA Negeri 1 Bengkulu Utara Hedwar Ardiandi dan Karina Audia Tepat dari Bengkulu melaporkan Saya baru tahu ada olahraga Yomodo Atau seni Beladiri Yomodo Dan ini menjadi wajib begitu ya Untuk personil TNI Kalau untuk personil Angkatan Darat Itu perubahkan olahraga Beladiri Militer Angkatan Darat Baik-baik Itu sangat indah begitu Menggabungkan berbagai macam jurus Mulai dari yudhu, karate, taekwondo, dan lain-lain Kita ke informasi selanjutnya Pak Yernando dan juga Pak Mirsa Berikut tanggapan PLT Gubernur Bengkulu Bapak Rodin Mersyah Dan Kapolda Bengkulu Rujan Paul Coki Manurung Tentang HUD ke-73 TNI TNI ke-73 tahun 2018 Kekuatan soliditas TNI itu kan Diukur dengan kedekatannya dengan rakyat Apalagi profesionalismenya juga diarahkan Untuk rakyat Saya kira ini sesuatu kekuatan yang betul-betul modal untuk bangsa ini Agar tetap kedaulatan ini terjaga dengan baik Dan sekarang TNI sudah melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang luar biasa Kita merasakan keberadaannya ketika kita ditimpa bencana Persoalan-persoalan konflik sosial Termasuk mengawal demokrasi Luar biasa, terima kasih untuk TNI TNI dengan POR ini kan satu nafas ya Jadi kita sama-sama dalam merangkas siniatitas Terutama dalam menghadapi pilek dan pilpers Dan kita sudah bersama-sama dengan TNI Nanti juga berada di grassroots, di TPS Begitu juga pengamanan, pengawalan semua Kita akan bersama-sama untuk menjaga situasi Tapi juga kita sekarang ini dalam rangka persiapan Untuk menghadapi gempa, bencana Ini juga kita dengan gubernur, dengan stakeholder Juga bersama-sama dalam rangka mempersiapkan itu Jangan sampai kita terdadak Ya, pemirsa keberadaan Korem 041 Gamas Bengkulu Memiliki sejarah yang cukup panjang Dan berikut profil Korem 041 Gamas Bengkulu Jika bakal Korem 041 Gamas adalah berasal dari Komandemen Sumatera, Subkomandemen Sumatera Selatan Yang membawahi dua divisi Yaitu Divisi 1 Garuda di Tanjung Enim Dan Divisi 2 Garuda di Palembang Dalam perkembangan, Resimen 1 Bengkulu Berubah menjadi Resimen 14 Divisi 1 Garuda Pada tanggal 10 Januari 1947 Subkomandemen Sumatera Selatan Berubah menjadi Divisi Garuda 8 Yang membawahi tiga resimen dan satu brigade Salah satunya adalah Resimen 42 Bengkulu Dengan komandan resimen Letkol Z. Abidini Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1947 Dalam rangka menghadapi agresi militer Belanda Divisi Garuda 8 dengan cepat mengkonsolidasikan dirinya Dari tiga resimen dan satu brigade menjadi lima brigade Salah satunya Brigade Garuda Emas Yang dipimpin oleh Kolonel Barlian Yang kini menjadi Korem 041 Garuda Emas Bengkulu Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan pengumpurnaan struktur Resimen 42 Bengkulu Berubah menjadi Brigade Garuda Emas Yang kemudian menjadi Korem 041 Garuda Emas Peristiwa pelantikan dan penetapan para pejabat Resimen 1 Yang merupakan cikal bakal dari Brigade Garuda Emas Pada tanggal 24 Februari 1946 Dijadikan sebagai titik awal tersusunnya Kesatuan Perjuangan Bersenjata dalam wilayah Bengkulu Yang terorganisasi secara resmi Itulah yang mendasari pemilihan tanggal 24 Februari 1946 Sebagai hari jadi Korem 041 Gamas Dimana sejak saat itu Organisasi Perjuangan Bersenjata di Bengkulu Sudah mendapat pengakuan dari Markas Besar TKR Sama dengan Korem lainnya di tanah air Korem 041 Gamas Bengkulu memiliki tugas pokok Menyelenggarakan pembinaan kemampuan kekuatan dan gelar kekuatan Dilenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat Dan menjaga keamanan wilayah Provinsi Bengkulu Setelah sebelumnya dijabat Kolonel Infantri Agung Pambudi Per 5 Desember 2017 Kemandan Korem 041 Garuda Emas Bengkulu Dijabat oleh Kolonel Infantri Irnando Arnold B. Sinaga Di mata para bawahannya Kolonel Infantri Irnando Arnold B. Sinaga Dikenal sebagai sosok yang baik Sehingga menjadi contoh tauladan bagi bawahannya Kepemimpinan Dandrem 041 Garuda Emas Beliau sangat bijaksana dalam memberikan setiap perintah kepada bawahannya Kemudian beliau juga memberikan contoh tauladan bagi anggotanya Dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 disebutkan Tugas pokok TNI pada prinsipnya ada tiga Yakni pertama menegakkan kedaulatan negara Kedua mempertahankan keutuhan wilayah Dan ketiga melindungi segera bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Dari ancaman dan gangguan Tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang Dan operasi militer selain perang Ya Pak Irnando saya sebelumnya mengucapkan Selamat hari ulang tahun TNI ke-73 Semoga semakin jaya, semakin profesional Tadi sudah dijelaskan Bagaimana kemudian sejarah dari Korem 041 Dan Anda saat ini menjabat sebagai dandren Nah kita hari ini merayakan ulang tahun Atau memperingati hari ulang tahun TNI ke-73 TNI kita ketahui sendiri sebagai garda terdepan Republik ini Dalam menjaga kedaulatan Tema juga sudah disebutkan tadi adalah bagaimana kemudian profesionalisme TNI untuk rakyat Apa filosofis dari tema ini Pak? Apa maknanya? Pertama-tama saya jawab dulu Jadi profesionalisme TNI ini TNI itu kan mempunyai tugas Yaitu mempertahankan kedaulatan Ada tiga tugas itu Sudah dijelaskan tadi di berita tadi Secara gambla Di dalam mempertahankan tugas tersebut TNI mempunyai dua tugas Yaitu operasi militer untuk perang Dan operasi militer saat damai Saat damai ya Saat damai Pada saat damai ini kita menyelenggarakan kegiatan Ada 14 operasi yang dilaksanakan Namun yang sering kita kenal sekarang itu Yaitu bagaimana mempertahankan keutuhan wilayah dalatan Contohnya di Provinsi Bengkulu ini Operasi militer selain perang yang digunakan itu Contohnya operasi teritorial Yaitu contohnya ada membantu masyarakat Contohnya membantu menanam padi Terus kemudian membantu untuk mensejahterakan masyarakat Contohnya ada KBK Terus kemudian melaksanakan operasi Contohnya bakti sosial Yaitu contohnya membuat jalan-jalan Yang dilaksanakan dengan program yaitu TNMD Dan karya bakti Kemudian juga melaksanakan kegiatan lainnya Yang bersifat membantu pemerintah daerah Contohnya yang lagi terang saat ini Yaitu pada saat kejadian bencana alam Contohnya di bencana alam yang terjadi di Palu Terus kemudian yang sebelumnya juga terjadi di Lombok Lombok Itu semua Sudah bagian dari TNI Di OMSP Operasi militer selain perang tersebut Sehingga dengan tema Apa? Tema Profesionalisme TNI Untuk rakyat itu Tujuan utama yaitu Membangun kemanunggalan TNI dengan rakyat Sehingga rakyat juga banyak yang aman Dan idiom TNI harus ditakuti begitu Tidak ada rakyat begitu ya Sudah menunggal dengan rakyat Dalam peringatan ke-73 TNI di Provinsi Bengkul Ting Tadi pagi sudah dilaksanakan upacara di Sports Center Dan Anda sebagai inspektor begitu Apa saja rangkaian peringatan Rangkaian upacara atau rangkaian peringatan Dalam menyambut HUD ini Rangkaian peringatan Dalam rangka menyambut HUD ini Sebenarnya Bukan hanya upacara saja Tapi Kita sudah melaksanakan kegiatan awal Diawali dengan bakti sosial Terus kemudian kegiatan karya bakti Terus kemudian ada juga kegiatan yang bersifat membantu masyarakat Kemudian Kita laksanakan juga kegiatan Contohnya Pameran alutsista Sebenarnya tujuan dari pameran alutsista itu Ditujukan kepada generasi muda Generasi muda khususnya Provinsi Bengkulu Agar Anak-anak atau pelajar Mengenal lebih dalam mengenai TNI Sehingga diharapkan dengan adanya pameran alutsista tersebut Masyarakat melihat TNI itu lebih dekat lagi Dan lebih tahu Dengan rakyat dan pengen tahu begitu ya Pengen tahu apa saja Kalau bicara soal alutsista Tadi sudah Bapak sudah menyinggung mengenai alutsista Seberapa baik kemudian Ini kan sebenarnya persoalan alutsista Tidak hanya menjadi persoalan di daerah saja Tapi sebenarnya ini sudah menjadi isu nasional begitu Di DPR juga selalu disinggung mengenai alutsista Kalau di Provinsi Bengkulu Alutsista yang ada di Katakanlah Korem 041 Gamas seperti apa Pak? Alutsista yang ada di Korem 041 Gamas ini Berasal dari sebenarnya berasal dari rakyat Dan dibeli dari anggaran rakyat Sehingga alutsista yang ada Yang ada di Korem ini Contohnya senjata SS1 Kemudian M16 Kemudian juga kemarin kita pamerkan Ada Meriam 76 Kemudian juga ada kapal yang dari lanak Itu semua dibeli dari uang rakyat Sehingga alutsista yang ada tersebut Kewajiban kami sebagai anaknya dari rakyat itu Kita memelihara alutsista tersebut Sehingga alutsista yang ada itu Dapat digunakan semaksimal mungkin Untuk kepentingan rakyat Baik, di usianya sudah tidak muda lagi begitu Seumur Republik ini begitu Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Para personil TNI sendiri saat ini begitu? Apalagi tahun depan kita akan melaksanakan Hajatan besar Pilek dan Pilpres begitu Apa saja tantangan yang dihadapi personil TNI? Tantangan yang dihadapi personil TNI Sekarang sebenarnya bukan permasalahan perang konvensional Tetapi justru perang near militer Itu adalah perang seluruh aspek kehidupan Mulai dari politik, ekonomi Sampai ke permasalahan sosial budaya Sehingga dalam mengikapi ini Kita pun harus dilatih lagi untuk lebih pintar lagi Untuk dapat mengantisipasi permasalahan ini Makanya dengan adanya TMMD Adanya cetak sawah Adanya kegiatan KB Kita mendukung seluruh komponen masyarakat Untuk meningkatkan Sehingga apabila masyarakat kita Sudah mulai lebih Tarap hidupnya lebih baik Dan yakin kita akan tidak terkena oleh proksi Proksi goal ya Baik Kita ya begitu Tadi juga Anda menyinggung dalam anak Yang sudah disampaikan di berita tadi Bahwa wajib untuk menjaga netralitas Itu yang paling penting Personil dari TNI harus menjaga netralitas Terkait juga dengan hajatan besar Republik Indonesia Pada tahun depan Pemilu Presiden dan pemilu Legislatif Seperti apa kemudian Anda mendorong Personil Anda untuk kemudian menjaga netralitas Betul Netralitas itu adalah penting Makanya dalam tema HUT TNI ke-73 juga Disitu netralitas juga masuk dalam tema tersebut Jadi dengan TNI Netralitas tidak berpihak ke kiri Tidak berpihak ke kanan Nah diharapkan menjadi Alat perkat bangsa Atau alat pemersatu bangsa Karena TNI Apabila TNI tidak berpihak ke kiri atau ke kanan Pasti negara ini akan aman Karena TNI harus memegang Memegang netralitas itu Harus dipegang netralitas ya Betul Tapi keluarganya saya pikir tidak masalah Untuk menyalurkan hak politik Tidak ada masalah Sebagai anggota TNI Harus netral Yang menarik juga beberapa waktu lalu Saya juga sempat mewawancara Pak Kasrem Terkait dengan rangkaian juga peringatan Ulang tahun dari TNI yang ke 73 ini Ada hal yang menarik Bahwa anggota TNI turun juga langsung ke para petani Dan hasilnya juga sangat luar biasa Ada peningkatan begitu Ini menarik ya Jadi anggota TNI Tapi juga dibekali dengan pengetahuan pertanian begitu Bagaimana kemudian Anda mendorong Dan mensupport mereka-mereka ini Ini juga dalam rangka bentuk manunggal kepada Rakyat Terima kasih Mbak Itu dari sebenarnya program pertanian itu Sudah dirintis dari kasat yang sebelumnya Jadi itu bagaimana TNI Membantu masyarakat untuk meningkatkan pertanian Karena permasalahan pertanian sekarang itu Adalah merupakan permasalahan yang signifikan Karena sudah banyak sawah-sawah yang sudah menjadi properti Contohnya menjadi perumahan Sehingga untuk meningkatkan produksi pangan tersebut Untuk ketahanan pangan tersebut TNI turun membantu masyarakat Untuk contohnya ada program cetak sawah Kemudian termasuk pembibitan Tetapi di dalam pekerjaan ini Bukan TNI yang bekerja secara langsung Tetapi tenaga ahli itu tetap dari pertanian Kita hanya menggunakan program pendampingan Artinya Kalau apa namanya Dari kelompok tani itu Agak kurang ya Kita hanya Ayo-ayo kita kerja Ayo-ayo kita Dengan support dan dukungan begitu ya Dukungan Tapi Sepertinya juga diakui oleh Pak Kasrem sendiri Bahwa hasil pertanian Betul Betul meningkat Meningkat Baik Ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bagaimana kemudian TNI Semakin mendekatkan dengan Atau mendekatkan diri dengan rakyat Menunggal dengan rakyat Baik Salah satu fungsi yang kemudian menarik juga adalah Bagaimana TNI Mendorong atau Membantu pemerintah daerah Dalam menjalankan program-programnya Bentuk konkretnya seperti apa Pak Membantu tugas pemerintah daerah Ya bentuk konkretnya Contohnya seperti Yang tadi itu pertanian tadi Ya oke pertanian Baik Terus kemudian ada KBK Ya KBK Bagaimana TNI Apa Mengurangi Apa Lajunya pertumbuhan Lajunya pertumbuhan Penduduk tersebut dengan Kita keliling Ke daerah-daerah Membantu Program dari BKKBN Ya Terus kemudian juga Kita Membantu membuka Membuka Akses begitu ya Akses jalan Akses jalan Karena Permasalahan dari Proyek itu kan Biasanya membuka akses jalan itu yang susah Ya Karena Biasanya Dari masyarakat Tanahnya kan susah dibebaskan Sehingga kita masuk ke situ Sehingga Mudah dibebaskan Kemudian akan turun Proyek yang lain Sehingga Jalan itu Akses juga terbuka Begitu ya Baik ini juga menarik juga Dalam mengenai TMMD Banyak juga pertanyaan masyarakat Yang kemudian Dan apresiasi juga dari masyarakat Bahwa Program ini sangat bermanfaat Begitu Nah terkait dengan TMMD sendiri Masih akan terus dilaksanakan Pak Atau sekarang sudah Atau masih berjalan Ada yang berjalan atau tidak TMMD itu Makin tahun Sebenarnya Makin bertambah Karena Pada saat saya masih menjadi dantim itu Cuma dua kali Satu tahun Satu tahun juga Sekarang sudah sampai tiga kali Baik Sampai tiga kali Dan ini Akan dilaksanakan Program TMMD Yang ke seratus tiga Ya Ini kapan Pak? Sebentar lagi Di Provinsi Bungkulu Ini di daerah Rejang Lebong Baik Difokuskan di daerah Rejang Lebong Betul Dan dari Sebanyak itu Sudah seratus tiga TMMD Sudah seratus tiga TMMD Atau tentara menunggal Betul Rakyat Masuk desa Begitu Nah Apa yang kemudian Bisa Anda sampaikan Kepada pemirsa Pada masyarakat sendiri Terkait dengan program ini Apa yang Apa Keuntungan apa yang akan Kemudian didapatkan oleh Masyarakat Di daerah tersebut Ketika TMMD ini Dijalankan Atau dilaksanakan Banyak sekali keuntungan Untuk masyarakat Dengan adanya program TMMD ini Karena program TMMD ini Bukan hanya Program fisik saja Tetapi ada program Fisik Contohnya Untuk bagaimana Mengajarkan masyarakat Untuk bela negara Terus kemudian Memberikan Apa Pemahaman Masyarakat tentang Penyakit Memberikan Pemahaman Kepada masyarakat Tentang lingkungan Itu banyak Banyak program Yang non fisik Namun Yang Sekarang yang lebih Terlihat oleh masyarakat Itu kan Karena Yang fisik Contohnya Pembukaan jalan Terus kemudian Perhatian rumah Terus kemudian Pembuatan Apa Pembangunan Apa Perehapan rumah Rumah Ibadah Atau Fasilitas Umum Itu yang Lebih terlihat Karena itu Secara fisik Namun secara Non fisik Banyak yang kita Lebih lagi Dan ini Nilainya Lebih Luar biasa Luar biasa Betul Karena itu kan Untuk membentuk Karakter dari Masyarakat Dan juga Dalam rangka Menjaga Kedolatan ini Kemudian juga Masyarakat Ikut menjaga Kedolatan Negara Republik Indonesia Terkait juga Dengan beberapa Ada Beberapa Kemudian Apa ya Penelitian Ataupun Survei Terkait dengan Bagaimana Tantangan Apa saja Yang kemudian Dihadapi TNI Di masa saat ini Salah satu Yang paling menarik Adalah Soliditas Personil Apa yang bisa Anda sampaikan Terkait dengan Soliditas Personil Di jajaran Anda Untuk Soliditas Personil Di jajaran Kami Saya Sudah Menekankan Karena kan Keterkaitan Soliditas Ini kan Bukan hanya Personil TNI Saja Tetapi TNI Dengan Polri TNI Dengan Masyarakat Dengan Adanya Program TMMD Ini Dengan Program Karya Bakti Ini Dan juga Bukan hanya Dengan Program Itu Saja Ada yang Program Yang lain Yang kita Laksanakan Tujuan kita Di Komando Kewilayan Ini Bagaimana Kita Membangun Masyarakat Indonesia Ini Yang solid Yang Sama-sama Kita Membangun Sehingga Daerah Kita Menjadi Daerah Yang lebih Maju Dan Daerah Yang lebih Sejahtera Itu Yang menjadi Poin Yang penting Koordinasi Karena TNI Di Begulu Ada TNI Angkatan Dardan Lanal Dan juga Korem 041 Mas Koordinasi Dengan Lanal Apalagi Ini terkait Dengan TNI Ke 73 Kita Koordinasi Dengan Lanal Sangat Baik Karena Kita Sama-sama Kalau Korem Menjaga Kedaulatan Di Darat Kalau Lanal Itu Di Wilayah Perakhiran Dan Koordinasi Yang kita Laksanakan Kita Selalu Bekerja Sama Kerja Sama Dalam artian Setiap Kediatan Dan juga Merangka Menjaga Daerah Kita Begitu Ketika Anda Pertama Kali Menjaga Sebagai Dan Rem 041 Mas Tantangan Apa yang Sebenarnya Anda Lihat Untuk Provinsi Bengkulu Sendiri Terkait Dengan Kedaulatan Dan Juga Pembangunan Tantangan Yang Ada Di Provinsi Bengkulu Ini Sebenarnya Yang Paling Penting Adalah Pendidikan Karena Kalau Kami Lihat Masyarakat Di Bengkulu Ini Sangat Butuh Pendidikan Itulah Yang Apa Namanya Membuat Kita Masih Apa Namanya Istilahnya Masih Kurang Apa Namanya Pemaham Paham Pemahaman Wawasan Pendidikan Ini Yang Harus Ditingkatkan Di Provinsi Bengkulu Contohnya Di Daerah Bukan Di Kota Bengkulu Kalau Kota Bengkulu Saya Lihat Sarananya Sudah Sudah Lengkak Yang Perlu Itu Justru Di Kabupaten Karena Kita Punya Ada 9 Kabupaten Apa Ada Upaya Dilakukan Koren 0813 Terkait Dengan Mungkin Upaya Untuk Meningkat Hanya Bisa Kami Menyarankan Menyarankan Dan Mungkin Itu Saja Menyarankan Pemda Pemerintah Daerah Karena Itu Mukan Tugas Dari Sudah Tugas Pemda Kita Pak Hernando Kita Akan Lanjutkan Dan Pemirsa Saudara Atau Pemirsa Informasi Lainnya Akan Kami Hadirkan Sesaat Lagi Tetaplah Di Warta Bengkulu Terima kasih Ya Kembali Bersama Kami Di Warta Bengkulu Dan Kita Lanjutkan Dengan Informasi Selanjutnya Silahkan Pak Hernando Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Provinsi Bengkulu Menggelar Sosialisasi Aplikasi Simda Perencanaan Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Mengingat Begitu Pentingnya Menjaga Kelancaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Memperkenalkan Aplikasi Simda Perencanaan Lewat Sosialisasinya Kepada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara Asisten Tiga Pemkap Bengkulu Utara Ramadanus Mengatakan Dengan Diadakannya Sosialisasi Tersebut Maka Pihak Akan Segera Mensosialisasikannya Kepada Inspektorat Terkait Penggunaan Aplikasi Yang Disiapkan BPKP Ramadanus Juga Menambahkan Melalui Aplikasi Ini Juga Maka Sistem Perencanaan Dan Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Utara Akan Lebih Rapi Dan Tertib Secara Administrasi Itu Saja Sama Dengan Kabupaten Nah Di Provinsi Ini Bersama Porta Dan Provinsi Kita Berharap Tata Kelola Pemerintah Semakin Baik Kemudian Dihasilkan Laporan Keuangan Pemudaerah Yang Pada Akhirnya Diperiksa Ketika Diperiksa BPK Mendapatkan Nopini WTP Setup Mendalian Bagus Kemudian Pemanfaatan Dari Inspekturannya Juga Bagus Mereka Ditarakan Sama Dengan Kabupaten Kabupaten Diperiksa Di Jawa Sana Sehingga Kita Terlepas Dari Stigma Yang Negatif Yang Selamainya Ada Dilihat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Rahmana Mengatakan Meskipun Bengkulu Utara Sudah Memiliki E-planning Tersendiri Dan Sudah Menerapkan Simda Keuangan Namun Untuk Tahun Depan Bengkulu Utara Diharapkan Akan Memiliki Paket Simda Keuangan Dan Simda Perencanaan Dengan Pertemuan Ini Dengan BPKP Kita Akan Meningkat Kualitasnya Terlepas Apakah Kita Menggunakan Aplikasi Yang Diberikan Oleh BKP Atau Yang Lama Nanti Nanti Akan Sakit Sampai Kepala Pimpinan Kita Akan Pertimbangkan Efisiensi Pendanaan Yang Kita Sementara Untuk BPKP Sendiri Itu Mencoba Untuk Menggunakan Aplikasi Yang Tadi Baru Disosialisasikan Ya Kita Akan Berusaha Untuk Memanfaatkan Yang Kala Kena Oleh BPKP Karena Itu Juga Akan Memberi Dampak Manfaat Bagi Kita Semua Bram Brahmana Juga Mengimbau Agar Seluruh Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu Dapat Menerapkan Sistem Aplikasi Simda Perencanaan Sehingga Perencanaan Keuangan Daerah Bisa Lebih Tertib Dan Rapi Dari Kabupaten Bengkulu Utara Tim Meliputan Teferi Bengkulu Melaporkan Ya Saudara Gabungan Aktifis Di Provinsi Bengkulu Yang Tergabung Dalam Koalisi Penyelamat Bentang Sebelat Bengkulu Meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu Mencabut Izin Usaha Pertambangan Di Kawasan Yang Masuk Dalam Taman Wisata Alam Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara Yang Menjadi Habitat Diansah Mengatakan Aktifis Meminta Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Untuk Mengkaji Ulang Terkait Izin Usaha Pertambangan Yang Dikeluarkan Karena Diduga Masuk Dalam TWA Sebelat Menurut Beni Izin Yang Terbit Pada Tahun 2017 Operasi Produksi Di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Seluas 4.051 Hektar Berdasarkan Analisis Genesis Bengkulu 735 Hektar Konsensi Masuk Dalam TWA Sebelat 1915 Hektar Dalam HPT Lebong Kandis Register 69 Dan Seluas 540 Hektar Masuk Dalam Hutan Produksi Yang Dapat Dikonveksi HPK Dengan Izin Tambang Ini Aktifis Khawatir Akan Menyusutkan Habitat Gajah Bengkulu Yang Kemudian Terancam Keberadaannya Melihat Ancaman Ancaman Terjadi Bayangan Kalau Misalnya Salah Satu TWA Andalan Provinsi Bungkulu Soal Gajah Rumahnya Gajah Itu Secara Pelan-pelan Dihilangkan Secara Struktur Nah Ini Bukti Bahwa Ketidakmampuan Kita Mengurus Sementara 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 itu Beni Menambahkan Berdasarkan Survei BKSDA Bengkulu Lampung Bersama Tim Mitigasi Konflik Manusia Gajah Pada Tahun 2004 Hingga 2009 Populasi Gajah Di PLG Sebelat Dan HPT Lebong Kandis Berkisal 60 Hingga 100 Ekor Namun Jumlah Itu Saat Ini Hanya Tersisa Sekitar 37 Ekor Saja Tim Diputan TPR Bengkulu Melaporkan Jumlah Gajah Semakin Menyusut Dan Ini Menjadi Masalah Begitu Jangan Sampai Keberadaan Gajah Menjadi Punah Ada Informasi Selanjutnya Pak Irnando Mengenai Gajah Ini Kebetulan Kita Kodim Kita Ada Kodim Yang Dekat Dengan Sebelat Kodim Rejang Lebong Disitu Kita Juga Ada Kerjasama Kerjasama Bagaimana Kita Mengatur Patroli Patroli Supaya Orang Itu Tidak Keluar Dari Nama Nasional Tersebut Informasi Selanjutnya Silahkan Pak Irnando Pembangunan Infrastruktur Terus Dilakukan Sebagai Upaya Memberikan Rasa Nyaman Bagi Masyarakat Salah Satunya Di Kawasan Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu Pada Tahun 2019 Mendatang Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Kota Bengkulu Berencana Membangun Jalan Hot Mix Di Jalan Belimbing Dan Kedondong Yang Kondisinya Sudah Memprihatinkan Dinas PUPR Sudah Mengajukan Dana DAK Namun Dalam Pelaksanaan Pembangunan Jalan Di Dua Titik Tersebut Akan Menggunakan Dana Alokasi Umum Jalan Yang Akan Dibangun Nantinya Dengan Ukuran Lebar 16 Meter Ditambah Pembangunan Drain Nase Nah Mungkin nanti itu Untuk Jalan Kedondong Sama Belimbing Belimbing pun Nanti akan Buka Bangun Drain Jadi tahun 2019 Berapa lebar Yang akan Dibangunan Lebar Kondis Sekitar 16 16 Meter Kemudian Tambahan Dari SDA SDA Ada Drain 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 Masuk Ada Satu Rumah Yang Dibawahnya Ada Drain 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 Itu Yang Jualan Beras Karena Memang Dari Tahun Kemarin Rencana Pembangunan Jalan Di Kawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu Ini Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Banyaknya Kendaraan Yang Memadati Kawasan Ini Lantaran Ukuran Jalan Cukup Sempit Ditambah Lagi PKL Yang Berjualan Hingga Memenuhi Badan Jalan Tim Liputan Tephiri Bengkulu Melaporkan Terkait Adanya Sumbangan Oleh Para Siswa SMP Negeri 8 Kota Bengkulu Pihak Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Bengkulu Menjelaskan Kepada Pihak Dis Di Kota Bengkulu Bahwa Surat Edaran Untuk Permintaan Sumbangan Kepada Para Siswa Di Sekolah Sudah Sesuai Dengan Hasil Rapat Menanggapi Hal Itu Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Menjelaskan Bahwa Sekolah Boleh Menarik Sumbangan Kepada Orang Tua Untuk Kegiatan Siswa Karena Pihak Sekolah Jangan Ada Batasan Waktu Dan Jangan Mengikat Sehingga Tidak Membuat Orang Tua Atau Wali Siswa Keberatan Seperti Diketahui Dalam Surat Edaran Tertanggal 24 September 2018 Orang Tua Harus Membayar Besaran Sumbangan 1 Juta Rupiah Yang Dicicil Selama 5 Bulan Salah Satunya Untuk Kegiatan Les Yang Dimulai Bulan Oktober Biaya Tersebut Untuk Melaksanakan Les Empat Mata Pelajaran Dengan 8 Kali Pertemuan Selama Satu Bulan Siswa Juga Akan Mendapatkan Buku Panduan Untuk Pelaksanaan Ujian Nasional Tim Liputan TV Bonkulu Melaporkan Membuka Posko Pendaftaran Data Pemilih Yang Belum Masuk Daftar Pemilihan Tetap Dapat Untuk Pemilu Tahun 2019 Posko Ini Akan Dibuka Di Setiap Kelurahan Hingga Tanggal 28 Oktober 2018 Kabar Baik Bagi Masyarakat Kota Bungku Yang Belum Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap Atau DPT Komisi Pemilihan Umum Kota Bungkulu Saat Ini Sudah Membuka Posko Penerimaan DPT Baru Yang Direncanakan Dibuka Sampai Tanggal 28 Oktober Nanti Ketua KPU Kota Bungkulu Zaini Mengatakan Pihaknya Telah Menindak Lanjuti Terkait Masih Banyaknya Masyarakat Yang Belum Terdaftar Dalam DPT Untuk Itu Ia Mengimpau Masyarakat Yang Merasa Belum Masuk DPT Kembali Menindak Lanjuti Masalah Data Pemilih Jadi Kita Ada Perpanjangan Waktu Selama Sampai Dengan Tanggal 28 Untuk Kembali Menerima Data Pemilih Yang Belum Masuk Di DPT Jadi Silakan Masyarakat Kota Bungkulu Yang Belum Masuk Dalam DPT Untuk Mendatarkan Diri Di Kantor Pemutahan Zaini Berharap Masyarakat Kota Bungkulu Yang Belum Masuk DPT Untuk Dapat Memanfaatkan POSCO Ini Untuk Mendapatkan Hak Pilihnya Dalam Pilek Dan Pilpres Tahun 2019 Tim Liputan TPR Bungkulu Melaporkan Saudara Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-73 Tentara Nasional Indonesia TVRI Stasiun Bungkulu Kembali Menampilkan Warta Bungkulu Spesial Bersama Para Pejabat Di Jajaran TNI Provinsi Bungkulu Bersama Pembaca Berita TVRI Bungkulu Junior Fendi Kesempatan Pertama Menjadi Pembaca Berita Spesial Terasakan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Dan Lanal Bungkulu Let Laut Muhammad Andri Wahyu Sudrajat Dan Lanal Mengatakan Ini Merupakan Kali Pertama Pengalamannya Menjadi Pembaca Berita Dirinya Mengaku Sedikit Nervous Saat Menjalani Profesi Sebagai Pembaca Berita Ia Menyambut Baik Apa yang dilakukan TVRI Bungkulu Mengundang Para pejabat TNI Dalam rangka Memperingati HUD ke-73 TNI Untuk Lebih Mendekatkan TNI Dengan Masyarakat Melalui Media Masa Khususnya Televisi Pertama Kalinya Saya Melaksanakan Kegiatan Ini Dan Cukup Grogi Juga Cukup Grogi Juga Perasaan Satu jam Itu Lama Sekali Tapi Ini Pengalaman Yang Bermanfaat Untuk Saya Ini Pembelajaran Baru Terkait Dengan Jurnalistik Itu Bagaimana Perlu Didalami Lagi Harapan Saya Antara Hubungan Antara TNI Dengan Jurnalistik Terutama Dengan TVRI Diharapan Semakin Kuat Semakin Solid Karena Bagaimanapun Media Itu Memang Mata Dan Telinganya Daripada TNI Jadi Informasi Dari media Sangat Dibutuhkan TNI Untuk Memaksanakan Perannya Dalam Mempertahankan Negara Warta Bengkulu Spesial Yang Menampilkan Para Pejabat TNI Di Provinsi Bengkulu Akan Terus Berlangsung Hingga Tanggal 12 Oktober 2018 Dengan Tema Profesionalisme TNI Untuk Rakyat Dirga Hayu Ke 73 TNI Angkatan Laut Jales Veva Jayamahe Abduraman Yusuf Dan Safrizal Putra TVRI Bengkulu Melaporkan Ya itu Tadi Belanda Kita Sudah Menyampaikan Perasaannya Terkait Dengan Bagaimana Kemudian Pengalaman Beliau Menjadi Pembaca Berita Nah Saya ingin Bertanya Pada Pak Hernando Bagaimana Perasaan Anda Menjadi Pembaca Berita Spesial Di hari Ulang Tahun TNI Yang Sangat Spesial Pengalaman Saya Membaca Berita Ini Agak Nervous Kalau Dibandingkan Saya Baca Mungkin Baca Amanat Atau Ngasih Pengarahan Atau Ngasih Pelajaran Lebih Mudah Saya Memberikan Pengarahan Atau Pelajaran Nervous Tapi Saya pikir Cukup Baik Nanti Siapa Tahu Nanti Akan Kembali Diundang Tv Untuk Menjadi Partner Dari Pembaca Berita Kita Bagaimana Atau Apa Yang Anda Harapkan Terkait Hubungan Sinergitas Antara TNI Korem 041 Gamas Dengan TVRI Kita Harapkan Kedepan Hubungan Antara Korem 041 Garuda Mas Dengan TVRI Semakin Solid Dan Kita Harapkan Mungkin Bukan Hanya Dan Rem Saja Yang Bisa Juga Pejabatnya Kasrem Mungkin Juga Para Kasih Dilatihkan Untuk Pelajaran Jurnalistik Ini Saya Rasakan Sulit Terima 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 Dan Apa Anda Harapkan Terkait TNI Yang Sudah Berusia Ke 73 Kita Harapkan Dengan Semakin Tua Atau Semakin Dewasanya TNI Diharapkan TNI Semakin Menunggal Dengan Masyarakat Terima kasih Pak Hernando Dan Saudara Demikianlah Warta Buklu Hari ini Setelah ini Kita akan Kembali Bergabung Mengikuti Acara Di TVRI Nasional Dan Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Warta Buklu Edisi Spesial Hari Ulang Tahun Ke 73 TNI Bersama Tamu Spesial Lain Besok Terima kasih Atas Perhatian Anda Jayalah Terus Tentara Nasional Indonesia Selamat Sore Dan Sampai Jumpa